Kedangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak diantara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual-beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad bulat, Abu Nawas merencanakan menjual baginda raja, karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka, sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun al-Rashid. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan. Hanya kepada paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu, hai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikitpun. Tetapi baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingin tahuan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja Harun al-Rashid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badwi yang pekerjaan menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dan itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, dia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping guak emas dari pedagang budak itu. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Dia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. Siapa engkau? Tanya baginda raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang. Kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rashid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya baginda raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu. Kata baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Taukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya baginda gerang. Tidak. Dan itu tidak perlu kata pedagang budak seenapnya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah baduy itu. Sehingga pememandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngerik. Apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan bentak baduy itu. Sultan Harun al-Rashid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, si baduy melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Seru baduy itu marah. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalikan parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja kelas terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga. Gumam Sultan Harun al-Rashid. Si baduy menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pendangan heran. Dan, lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai baduy, cukup semua ini aku tak tahan, kata sang Sultan. Kurang ajar kau budak, harus patuh kepadaku, kata baduy itu. Sembari memukul baginda, tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang. Ia menjerit keras saat dipukul kayu. Hai baduy, aku adalah rajamu. Sultan Harun al-Rashid, kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja. Ia pun menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja. Baginda raja mengampuni pedagang itu. Karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada abunawas, baginda raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh abunawas seperti telur. Terima kasih telah menonton!